oke kali ini saya akan siap retrofit fixing fast lift menggunakan plastik disini kita lubangin untuk ngeluarin kabel-kabelnya dan nanti ditutup menggunakan karet bulb oke untuk headlamp-headlamp kecil bahwa standar pabriknya itu lubangnya kecil sekali tetap ada lubangnya disini tapi sangat kecil ini perlu untuk dibesarkan supaya untuk penapasannya kita bisa lihat ini lubangnya oke itu awalnya yang tidak terlihat oke harus dibesarkan seperti ini oke sebelahnya belum ya sekarang kita lubangin belakangnya karena hanya bagian belakang doang yang gede dan depannya tidak terlalu besar oke kita bisa lihat kita bisa lihat lubangnya supaya besar ya ini ini kemudian karetnya dibuang ini ini ada busanya 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 dibuang ya oke satu lagi dibuang oke kemudian kemudian dipasangkan kembali supaya tidak terkena air ya pasangan kembali oke sekarang kita lihat pemasangannya ini dibuat sedemikian rupanya supaya supaya untuk mempermudah jika ingin menggantikan part-partnya pada umumnya pemasangan ini menggunakan lem kaca ya dimana itu akan memakan waktu jika yang punya motor ingin menggantikan part-partnya oke 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 kita ini ringnya menggunakan yang paling kecil itu punya H7 ya kita sedikit modifikasi sini bentuknya supaya sesuai ini seperti ini napak ya tidak akan goyang kanan kiri kemudian kita murd jadi jika nanti ingin menggantikannya agar-agar tinggal mencopot murd ini dan memasang kembali seperti ini ini sangat memudahkan untuk yang punya ya ini sudah jadi ini ini menggunakan full RGB terima kasih 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 nya ya Wifi dari tempat ini oke dipercari di sini namanya lednet ya oke lednet masuk Sandi ap di gas motor tanpa spasi ya oke kita sambung oke tersambung ya setelah tersambung kita masuk ke aplikasi aplikasi ini bisa di download di Playstore namanya magic home ini gambarnya ini sudah saya modifikasi terus direct connect the device control ya oke ini update gas RGB ya berarti kita tinggal masuk ke sini oke untuk merubah warnanya tinggal menekan mencari warna yang kita sesuai oke totalnya ada 16 juta warna jika menggunakan modul handphone namun jika menggunakan modul remote hanya sesuai warna remote yang ada di remote saja oke untuk menumurnya sebentar di sini ada menu color ya ini barusan kita berada di menu color ini kita cepatkan oke masih kurang cepat kita cepatkan bisa kita pelankan terus strobo flash ini flash strobo ya kita bisa cepatkan kita cepatkan kita bisa pelankan oke banyak sekali ini parvo strobo flash ya oke totalnya ada 20 menu function ya kemudian kita masuk menu musik kita bisa memilih musik yang ada oke ini misalnya oke kita konfirmasi oke kita konfirmasi oke 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.